Enggak Mami, enggak suka ah Berantakan niat keluar-keluar garis Halo semuanya, ketemu lagi bersama Mami disini Nah, kemarin Mami sempat dapat pertanyaan-pertanyaan Tentang kalau misalnya anak mewarnai lewat garis dan berantakan Orang tua harus memarahi atau kita harus memarahi Atau menegur atau mengajari supaya jangan lewat garis Nah, ini pertanyaan yang menarik ya Makanya disini Mami mau membahas Ini disini, di dalam video ini Nah, Mami udah minta bebel untuk gambar di atas kamarnya Mami akan naik nanti Dan Mami akan coba memarahi bebel Kalau bebel gambarnya melewati garis dan coret-coret sembarangan Nah, ini perlu diingat bukan Mami yang biasanya ya Mami enggak pernah memarahi bebel seperti ini ya Jadi, ini hanya contoh Mami akan menunjukkan kepada penonton Gimana sih reaksi anak yang jika ditegur pada saat dia menggabar lewat garis Dan mencoret-coret sembarangan Bagaimana kalau orang tua menegur anak tersebut? Bagaimana reaksinya? Yaudah, langsung aja yuk Kita lihat gimana reaksi bebel kalau Mami memarahi bebel pada saat seperti ini Dan nanti di akhir video Mami akan jelasin ya Gimana sih cara terbaik untuk mengajari anak pada saat anak menggabar seperti itu Langsung yuk ikutin! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 tapi warna mami bagus kan dia punya bebel, kok kayak gitu mami gak suka, ganti warnanya yang lain, mami gak mau berantakan lagi, liat lewat-lewat garis lagi gak mau, gak mau, ganti warna yang lain mami gak mau warna itu gak bagus, mami gak mau warna yang ini, yang ini yang lain, yang lain yang lain, yang lain, yang lain mami gak suka sayang warnanya, gak bagus liat, kayak mami gini loh, liat, mami rapi kan nih, kayak gini kok bebel gambarnya berantakan kayak gini sih, gak suka ah mami nah, ini loh reaksi anak sorry ya, mami cuma bercanda ya, gak apa-apa bebel bebel gambar aja, warna yang bebel suka, gak apa-apa pelan-pelan ya, gak apa-apa sorry ya sorry ya mami cuma bercanda sayangnya oke, smile lagi dong yaudah, nama-nama lagi nah, ini loh, reaksi anak yang biasanya, kalo misalkan kita bilang, ini kok warnanya kayak gini ini kok lewatin garis kok corek-coreknya berantakan ini kan kertasnya dikotor hindari kata-kata seperti ini ya, mom reaksi anak pasti akan langsung mungkin seperti bebel tadi ya tertekan gak semangat lagi dan seperti gak mood lagi untuk mau mewarnai jadi emang inilah reaksi anak yang sebenarnya kalo kita mengatakan kata-kata negatif seperti ini, makanya kita ini yang harus kita hindarin ya, mom jangan pernah mematakan imajinasi anak jadi pada saat pada saat anak mewarnai menggambar mereka itu lagi berimajinasi mereka lagi menuangkan imajinasi mereka ke dalam sebuah gambar ini ke dalam warna ini jadi jangan mematakan imajinasi mereka dengan cara kita mendiktim mereka kayak gini dengan cara kita melarang mereka dengan dengan warna yang mungkin kita pikir gak cocok nih kita maunya harusnya daun warnanya hijau tapi mereka gambarnya warna coklat gitu kan kan gak cocok tapi sebenarnya ada alasan-alasan tertentu bagi mereka gitu loh ini imajinasi mereka bisa aja kan memang daunnya oh ini daun kering gitu kan jadi emang gak apa-apa anak mau pilih warna apapun yang mereka suka biarkan aja mereka mengembangkan imajinasi mereka karena kalau misalkan kita melakukan ini secara terus-menerus misalnya kita diktim mereka kita suruh mereka untuk jangan ya lewatin garis gambarnya yang rapi ya warnanya mama mau yang ini ya mami gak mau warna ini gak cocok ya gak bagus ya jangan ya ini akan mematakan rasa percaya diri anak dan juga sekaligus mematakan imajinasi mereka untuk efek jangka panjangnya anak ini akan bertumbuh menjadi otomatis udah gak percaya diri karena kita udah menjelekan warna-warna yang mereka pilih yang mereka suka sesuai mood mereka sesuai imajinasi mereka kita udah mematakan dari mereka kecil dan jangka panjangnya mereka akan menjadi anak yang gak percaya diri serta anak yang gak berani mengambil keputusan resiko gak berani mencoba apapun dan efeknya cukup ini ya cukup panjang ya dari kecil ini sekecil ini bisa berefek sejangka panjang itu jadi makanya kenapa kita gak boleh mematakan imajinasi imajinasi anak tersebut karena memang pada usia 2 sampai 5 tahun itu anak lagi mengembangkan imajinasi mereka biarkan mereka menggambar sesuai yang mereka mau warnanya biarkan mereka memilih sendiri gitu loh kita justru harus memuji oh walaupun memang mungkin warnanya gak cocok ataupun gambarnya berantakan kita suruh gambar lingkaran mereka gambarnya persegi gitu kan gak masalah harganya usaha mereka sekecil apapun itu buat mereka percaya diri buat kembangkan imajinasi mereka kalau anaknya mungkin udah agak besar kita bisa aja komunikasi terus kita tanyain lebih dalam kenapa pilih gambar ini kenapa pilih warna ini gitu loh jadi buat anak percaya diri pede gitu kan gambarnya bagus gitu warnanya bagus nah ini sih semoga video ini bermanfaat ya nah sebelum itu kita permintaan dulu ya oh ya oke nah ya bye bye jangan Selamat menikmati Selamat menikmati